Pihak Direksi AS Roma dikabarkan tengah berupaya menggoda Weston McKennie untuk pindah dari Juventus ke ibu kota Italia. Gelandang Amerika Serikat itu menjadi pemain yang terbuang di Turin. Dia sempat dipinjamkan, dan kini juga masuk dalam daftar jual Bianconeri. Direktur Roma, Tiago Pinto dilaporkan telah menghubungi rombongan Weston McKennie untuk mulai menjajaki kemungkinan pindah. Gelandang Amerika berusia 24 tahun itu telah kembali ke Turin setelah masa pinjaman 6 bulan yang tidak mengesankan dengan Leeds United. The Whites berakhir dengan dia dicemoh di luar lapangan menyusul degradasi tim ke Championship. Juventus tidak memiliki rencana untuk memasukkan McKennie dalam proyek mereka. Oleh karena itu, Juve berharap untuk menjual pemain Amerika itu musim panas ini untuk meringankan tagihan gaji dan menciptakan ruang di skuad. Galatasaray dikabarkan tertarik untuk menjemputnya dalam beberapa bulan mendatang. Seperti dilansir Coriri dello Sport via Calcio Mercato.com, Pinto telah menghubungi agen McKennie untuk mulai membahas kemungkinan pindah ke Roma dalam beberapa bulan mendatang. Gelandang Amerika itu dikontrak Juventus hingga Juni tahun 2025 dan menghasilkan sekitar 2,5 juta euro bersih per musim. Sejak kedatangannya di Turin pada September tahun 2020, McKennie telah mencetak 13 gol dan memberikan 5 asis dalam 96 penampilan bersama Juventus. Uyar sudah harapan Arsenal untuk mendapatkan jasa Declan Rice. Sang gelandang kini dilaporkan sedikit lagi bergabung dengan Manchester City. Arsenal diketahui ingin memperkuat tim mereka di musim panas ini. Mikel Arteta butuh tambahan skuad karena The Gunners akan bermain di Liga Champions di musim depan. Menurut laporan tersebut, Manchester City beberapa hari terakhir mulai mengebut proses negosiasi mereka dengan West Ham. Laporan tersebut mengklaim bahwa City sudah hampir mencapai kata sepakat dengan The Hummers. Mereka nampaknya akan membayar 100 juta pounds untuk jasa Rice. Sementara tawaran Arsenal masih berada di bawah valuasi yang ditetapkan West Ham untuk Rice. Jadi City kini berada dalam posisi yang kuat untuk transfer ini. Sang gelandang membuka diri untuk bermain di klub yang jadi penantang gelar di musim depan. Itulah mengapa ia juga antusias untuk bergabung dengan Manchester City di musim panas ini. Laporan yang sama mengklaim bahwa proses transfer Rice ini akan segera selesai. Manchester City diprediksi akan menuntaskan transfer sang gelandang di awal pekan depan. Liverpool bersedia untuk menyiapkan mahar sebesar 80 juta euro, sekitar 1,2 triliun rupiah, untuk menebus Nicolo Barella dari Inter Milan. Namun, Inter Milan menolak tawaran tersebut untuk melepaskan Nicolo Barella ke Liverpool pada jendela bursa transfer yang dibuka Juli. Hal tersebut dikarenakan Nicolo Barella telah menjelma jadi salah satu pemain yang memegang peranan penting di Inter Milan. Terbukti, pada musim ini Barella telah mencatatkan 52 penampilan di semua ajang yang dilakoni bersama Inter Milan. Kendati demikian, baru-baru ini Liverpool dilaporkan bisa menebus Nicolo Barella dengan mahar fantastis di bursa transfer musim panas. Pasalnya, Inter kabarnya telah mengantongi pengganti. Inter Milan mematok harga kepada Liverpool untuk menebus Nicolo Barella di bursa transfer musim panas dengan mahar sebesar 120 juta euro. Giuseppe Rizzo selaku agen Sandro Tonali membongkar alasan kepindaannya ke Newcastle United, di mana ia mengklaim bahwa penjualan ini untuk menyelamatkan keuangan AC Milan dan Brescia. Ini adalah transfer yang amat bagus, Newcastle adalah klub proyek yang tepat untuk Tonali. Newcastle menginginkannya sebagai rekrutan penting dengan berbagai cara, ujar Rizzo. Dia Tonali akan menjadi pemain yang krusial untuk Mavis, julukan Newcastle. Kesepakatan ini juga membantu banyak keuangan AC Milan dan Brescia, lanjutnya. Dalam transfer yang memakan mahar sekitar 70 juta euro ini, memang Brescia akan mendapat cipratan dari penjualan Tonali. Hal ini tak lepas dari klausul penjualannya, yang mencatungkan Brescia akan mendapat 20 persen dari hasil penjualan Tonali saat bergabung AC Milan. Sehingga, dari 70 juta euro tersebut, Brescia akan mendapat buyuran dana sebesar 14 juta euro atau setara dengan 229 miliar rupiah. Dengan kata lain, AC Milan akan mendapat pemasukan bersih sebesar 56 juta euro, 918 miliar rupiah dari penjualan bintangnya tersebut. Pemasukan itu menjadi keuntungan besar bagi AC Milan yakni sebesar 2 kali lipat lebih, mengingat Tonali diboyong dari Brescia dengan total 20 juta euro saja pada 2021 lalu. Dengan keuntungan 2 kali lipat lebih itu, AC Milan pun akan menggunakan sebagian dana penjualannya untuk merekrut pemain baru guna memperkuat skuad di musim depan. AS Roma dikabarkan sedang dalam negosiasi lanjutan dengan Leeds United mengenai kemungkinan kesepakatan pinjaman untuk back Rasmus Christensen menurut laporan dari Gianluca di Marzio pada Sabtu sore. Back sisi kanan itu diperkirakan akan pindah musim panas ini menyusul degradasi Leeds dari Liga Premier pada hari terakhir musim 2022-23. Roma telah menjadi pengagum pemain internasional Denmark untuk waktu yang relatif lama. Klub ibu kota Italia itu bahkan pernah menyatakan minatnya untuk mendapatkan tanda tangannya dari RB Salzburg musim lalu sebelum akhirnya pindah ke Yorkshire. Menurut klaim di Marzio, AS Roma telah memulai diskusi dengan Leeds mengenai potensi kepindahan Christensen yang sekarang dianggap berada pada tahap lanjut. Lebih lanjut, Christensen sendiri dikabarkan telah memberikan persetujuannya dan menyatakan kesediaan untuk bermain di Stadion Olimpico musim depan. Di Marzio menulis bahwa Roma akan berupaya mencapai kesepakatan resmi dengan Leeds atas kemungkinan peminjaman dalam beberapa hari mendatang. Antoni Elanga nampaknya tidak akan membela Manchester United di musim panas ini. Sang penyerang dilaporkan kini menjadi incaran klub Bundesliga, Borussia Dortmund. Elanga merupakan salah satu pemain muda didikan Akademimu. Ia berhasil menembus tim utama setan merah setelah dipromosikan oleh-oleh Gunnar Solskjaer. Di usianya yang masih muda, ia juga mulai rutin bermain di tim Nas Senior Sweden. Alhasil banyak klub top Eropa yang mengamati jasanya. Dilansir The Daily Mail, Elanga berpotensi cabut dari Manchester United di musim depan. Karena Borussia Dortmund tertarik menggunakan jasanya. Menurut laporan tersebut, Edin Tersik, pelatih Borussia Dortmund sangat terkesan dengan penampilan Elanga. Ini disebabkan sang winger punya posisi asli sebagai winger. Namun ia bisa tampil dengan apik ketika dipasang sebagai striker tengah. Tersik menilai kemampuan Elanga ini bakal banyak membantu timnya di musim depan. Jadi ia tertarik memboyongnya ke signal Iduna Park di musim panas ini. Laporan yang sama mengklaim bahwa langkah Dortmund untuk mendapatkan jasa Elanga di musim panas ini cukup terbuka lebar. Erik Ten Hag tidak akan menghalangi kepergian sang pemuda. Karena ia menilai kualitas Elanga belum mumpuni untuk jadi starter di sekuatmu. Alhasil jika Dortmund datang dan memberikan tawaran yang bagus, maka mu akan melepaskan sang winger ke Jerman. Salah satu pemain yang dikaitkan dengan sejumlah klub di bursa transfer musim panas ini adalah Antoine Griezmann. Namun, penyerang 32 tahun Perancis itu sepertinya akan tetap di Atletico Madrid. Griezmann tampil apik bersama Atletico pada musim 2022 per 2023 kemarin. Ex pemain Barcelona itu mencetak 16 gol dan 19 asis dalam 48 pertandingan di semua kompetisi. Griezmann telah menekan kontrak hingga 2026. Dengan kata lain, masih ada 3 tahun lagi dalam sisa kontraknya. Akan tetapi, itu tak membuat dirinya terhindar dari rumor-rumor transfer di musim panas 2023. Terkini, di tengah gempuran klub-klub Arab Saudi untuk merekrut pemain-pemain top Eropa, nama Griezmann juga dikaitkan dengan kepindahan ke sana. Klub peminatnya adalah Al Nasser, yang sudah memiliki Cristiano Ronaldo dan Hakim Ziyech. Namun, di tengah semua rumor yang beredar itu, Griezmann pribadi diyakini sama sekali belum punya niat untuk pindah kemanapun musim panas ini. Dia masih betah di Atletico Madrid. Menurut pakar transfer Eropa, Fabrizio Romano, Griezmann punya rencana yang sangat jelas. Dia masih ingin terus bermain untuk Atletico. Griezmann mencintai Atletico. Saat ini, tidak ada keinginan darinya untuk hengkang ke klub lain. Terima kasih telah menonton!